Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini Dimana kali ini dari tim Ratu Adil Sukses mau nih berikan tips buat kamu Apalagi kamu mau jadi konten kreator Miliki channel review Dengan membuat konten review Bagaimana sih caranya menjadi konten kreator Review Ini caranya dan tips yang harus kalian kuasai dan perhatikan Channel review adalah salah satu channel Yang memiliki pembayaran pengiklan yang cukup mahal Jadi channel review Entah review produk Entah review film Atau review binatang Atau yang lainnya Yang penting itu adalah channel review Itu memiliki pengiklan yang cukup mahal Dan tentunya Bila mana suatu pengiklan itu cukup mahal Tentunya semakin mahal iklan yang dimiliki suatu channel Semakin besar pula pembayaran bagi channel itu Bila mana ditonton banyak orang Bayangkan saja Bayangkan saja Tentunya hal ini menjadi suatu hal Suatu profesi yang bisa menghiurkan kamu semua Siapa sih yang gak mau punya pendapatan besar Siapa yang gak mau punya penghasilan besar Pastinya kamu semua ingin mendapatkan penghasilan yang besar Tapi tentunya semua itu tidak semudah yang orang katakan Tidak semudah yang kita lihat Ternyata semua konten kreator Review Entah review film Review produk Dan lain sebagainya Mereka semua Melakukan perjalanan yang cukup panjang Mereka semua melakukan proses-proses-proses yang sangat panjang Sehingga mereka memiliki subscriber yang banyak Penonton yang banyak Dan channel dia menjadi channel yang maju Lalu bagaimana sih tips Supaya channel kamu bisa maju dan berkembang Di dunia youtube Untuk membuat konten review Ada beberapa tips dari tim Ratu Adil Sukses Supaya channel kamu Terutama konten review Bisa maju dan berkembang Di dunia youtube Tentunya kamu harus selalu semangat Semangat-semangat buat konten Jangan mudah menyerah Tunjukkan Kalau kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Dan kamu pasti sanggup Harus selalu semangat buat konten Dan di youtube Beberapa tips yang perlu kamu perhatikan Sebagai berikut Yang pertama Itu harus selalu upgrade Kabar terkini Kamu harus upgrade Kamu harus tahu nih Kabar terkini Entah film apa yang sedang trending Dibicarakan oleh banyak orang Dibicarakan oleh banyak orang Tokoh apa yang lagi trending Dibicarakan oleh banyak orang Produk apa yang lagi trending Dibicarakan oleh banyak orang Ataupun kuliner Ataupun banyak hal Kamu harus tahu informasi terkini Hal-hal yang sedang trending Hal-hal yang sedang trending Dan dibicarakan banyak orang Tentunya dengan kamu mendapatkan informasi Mengenakan hal-hal yang sedang trending Yang sedang viral Dibicarakan di kalangan masyarakat Bisa membantu kamu Untuk membuat konten Dengan hal-hal yang sedang trending Dan viral Dibicarakan oleh masyarakat Sebab apa? Sebab hal yang trending Dan sedang viral Bila mana hal itu Kamu buat konten Dan kamu upload Bisa jadi konten kamu Ikut viral Ikut trending Di pasaran masyarakat Oke itu yang pertama Yang kedua Usahakan selalu menulis Secara rutin Ide-ide-ide Harus ditulis secara rutin ya Ide-ide konten Ya luangkan saja waktu Kisaran antara 10 menit Sampai 15 menit Untuk menuliskan Ide-ide terbaru konten Supaya apa Kamu bisa membuat konten Yang bervariasi Tidak monoton Yang ketiga Pelajari target audiens anda Kamu harus tahu nih Apa sih Keinginan subscriber kamu Apa sih keinginan penonton kamu Di channel kamu Mereka kira-kira mau menonton Seperti apa video di channel kamu Kamu harus paham ini Keinginan para penonton dan subscriber kamu di channel kamu Karena apa Algoritma itu ditentukan oleh para penonton Dan penonton menjadi juri di dalam channel kamu Di dalam video kamu Apakah video kamu performanya bagus atau tidak Apakah video kamu akan diseberluaskan atau tidak Semuanya tergantung pada penonton Yang keempat Usahakan selalu memiliki ciri khas Kamu tahu gak Hampir setiap-setiap channel youtube Apalagi channel review Mereka memiliki ciri khas masing-masing Dan ciri khas ini fungsinya untuk membedakan Keunggulan channel kamu Dibandingkan channel lain Jadi kamu usahakan memiliki ciri khas Yang kelima Selalu mengevaluasi konten yang telah dibuat Kalian evaluasi nih Kira-kira konten yang saya buat kemarin Itu kurangnya apa sih Kok seperti ini Seperti ini Kamu evaluasi kembali Yang keenam Membangun jaringan sesama konten kreator Karena kan setiap konten kreator Memiliki banyak ide dan gagasan Siapa tahu Kalau kamu membangun jaringan sesama konten kreator Kamu akan menemukan banyak ide-ide dan gagasan Gagasan baru Yang ketujuh Selalu memberikan solusi Jadi selain kamu mereview produk atau film Kamu berikan solusi Apa sih manfaatnya Pemberitahuan yang kamu beritahukan kepada para penonton Apa sih manfaatnya bagi penonton Yang mau lihat video kamu Kamu bagikan solusinya Seperti ini Hai guys Kamu dapatkan banyak manfaat Kalau nonton video ini Karena apa Di video ini Saya ingin membahas Tips menjadi youtuber Apalagi kamu Yang ingin jadi youtuber terkenal Kamu wajib ya Tonton video ini Supaya gak gagal paham Dan sukses di dunia youtube Itu salah satu contohnya Supaya apa Supaya penonton itu tahu Oh video ini bermanfaat Yang kedelapan Yang kedelapan Bangun rasa ingin tahu Terus menerus Kamu harus membangun rasa ingin tahu nih Kamu ingin tahu banyak hal Untuk kamu buat konten Jadi konten kamu bisa Variasi dan gak monoton Dan buatlah para penonton Kipo Kepada video kamu Sekian video kali ini Jangan lupa Like dan subscribe channel